Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, tujuh satu hari ini belajar informasi saya Siapa ketulanya? Silahkan siapa ketulanya Tegap, gerak Ormat, gerak Tegap, gerak Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah Al-Hajim Astaghfirullah Al-Hajim Astaghfirullah Al-Hajim Al-Fatihah 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 dan lain-lain nah ini dua ada pengolah angka nah pengolah angka disini yaitu perangkat guna untuk mengolah data berupa angka misalnya ada berbentuk diagram tabel nah siapa yang bisa menyebutkan aplikasi pengolah berkait coba angka terangat bisa contoh dari pengolah angka misalnya microsoft, excel open office nah ini dia ada pengolah presentasi nah ini rang nah pengolah presentasi ini adalah perangkat guna yang digunakan untuk menyebutkan suatu informasi dengan sambilan slideshow kalian tahu slideshow berapa? tahu jadi slideshow itu bisa diubah-ubah seperti tadi dari kalangan berikutnya atau sebelumnya bisa ditanyakan seperti itu nah karena minggu materi ini sudah selesai maka kita masuk kepada materi minggu sekarang yaitu jaringan komputer keren pada materi ini kalian dituntut untuk pertama mampu menjelaskan internet dan jaringan lokal serta manfaatnya jadi nanti kalian akan menjelaskan apa yang jaringan lokal ada macam-macam jaringan lokal serta manfaat jaringan internet ini nah yang kedua nanda mampu menjelaskan konektivitas internet melalui jaringan kabel dan mirkabel nah yang ketiga siswa mampu menjelaskan inskripsi sebagai salah satu cara memproteksi data nah yang keempat ada siswa mampu membutuhkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet dan yang kelima siswa mampu menerapkan energi-nya data secara sederhana nah jadi hari ini diserahkan dulu mengenai jaringan komputer dan internet bisa kita mulai kebelajaran? bisa nah silahkan kita perhatikan ke depan jaringan komputer dan internet yang pertama ada penyelidikan jaringan komputer dan internet jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang mengajukan kepada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain nah dimana perangkat pada jaringan komputer ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel jadi jaringan komputer itu dibaratnya perangkat yang terhubung satu sama lain di dalam sebuah jaringan kemudian nah yang kedua ada macam-macam jaringan komputer ada berapa macam jaringan komputer yang pertama LAN LOCAL LOKAL NETWORK nah yang pertama adalah LOCAL AREA NETWORK yang kedua ada TANGITAN bukan JAN tapi KAD AREA NETWORK yang ketiga ada MAD METRO PANITAN keempat LOCAL AREA NETWORK Nah, Anda tahu perbedaan dari empat jaringan komputer ini? Tidak Nah, yang pertama kita bahas mengenai ukuran lokal Raya, Raya, Raya Siapa yang bisa memastikan sebuah jaringan komputer ini? Raya, Raya, Raya Silahkan boleh baca Silahkan dibatang Bisa? Bisa Nah, silahkan baca Silahkan 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 Terima kasih. 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 Pertama ada jaringan broadcast, yaitu jaringan komunikasi di mana disiarkan atau jaringan ini bisa dari satu sumber ke semua perangkat penerima jaringan. Nah, jadi istilahnya induknya satu, jadi bisa dialirkan ke yang lain. Yang kedua ada jaringan point to point. Tolong menengah suaranya. Nah, yang kedua ada jaringan point to point, yaitu jaringan komunikasi di mana data atau informasi dikirimkan langsung dari perangkat penyirip ke perangkat penerima. Nah, contoh umum dari jaringan point to point adalah panggilan telepon. Kenapa panggilan telepon contohnya? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada bisa. Nah, kenapa panggilan telepon? Misalnya, imam ingin menelpon dapat. Tentunya imam hanya menunjukkan panggilan tersebut kepada dapat. Tidak bisa imam ingin menelpon dapat, tapi yang tersambung dari telepon malah menjuruh ke repas. Misalnya, jadi ibaratnya point to point. Jadi, giliputnya belum pasti seperti itu. Nah, berapa tadi berdasarkan jaringan teknologi transmisi? Yang pertama? Yang kedua? Nah, yang kemudian materi berikutnya yaitu teknologi komunikasi mobile. Ada yang bisa menjelaskan arti dari tata mobile itu sendiri? Mobile itu artinya lebih mudah digunakan. Nah, teknologi mobile adalah teknologi di mana pengguna menggunakan telepon seluler. Jadi, di sini lebih mempercang kepada telepon seluler. Misalnya, hape yang terlambat itu. Gimana telepon seluler ini melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi. Seperti komunikasi dengan teman, dengan perawat, dan lain-lain. Bisa di contoh dari teknologi komunikasinya. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi. Yang lain, kalau menghatikan. Selain WhatsApp, apa saja lagi aplikasi yang bisa digunakan di komunikasi. Terima kasih telah menonton. Game. Kemudian, talk. Ya, kalau kita juga ada WA, Instagram, Live, Instagram, Messenger, Facebook, SMS, Instagram, Instagram, Instagram. Jok, Jok, Jok. Kalau tidak bagus, kalau tidak semua. Karena, tidak tahu. Kemudian, salah satu aplikasi yang sangat membantu dalam bisnis. Akan tahu ada aplikasinya. Jok, 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 Jok. Kalian berharis ada yang ingin mengambil uang. Ingin berpengaruh. Jok, 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 Jok. dan nirkabel masih perlu masuk kepada konditifitasnya sendiri apakah anda tahu apa itu perbedaan dari channel kabel dan nirkabel kabel itu kabel itu terpojo dengan nirkabel dan nirkabel ya tidak ada kabel ya betul, bagus, pertanyaan kepada imam benar benar dengan kabel itu bisa kita lihat misalnya ini kan kabel kan ini kabel kalau di kabel, nirkabel artinya tanpa jadi tanpa ir kabel jadi kabel kabel ini ini kabel ini kak nah konditifitas itu maksudnya ukuran antara jaringan kabel dan nirkabel nah yang pertama ada bluetooth 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 adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau personal area network atau misal juga seperti dengan pad nah pad ini juga terlasuk dalam jaringan internet cuman connect cuman rancang upangnya buat di bawah 3 button bluetooth ini tanpa kabel masuk berarti bluetooth ke dalam mirror kabel nah bluetooth disini membutuhkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar membutuhkan informasi diantara peralatan-peralatan nah ini yang anda punya pasti semua kan pasti punya ini semua kan ya nah di dalam hape ini pasti ada yang ikut jadi misalnya anda ingin menurunkan suai tapi padel 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 suaranya nah di hape ini di hape ini di hape ini ada teknologi nirkabel yang sebuah dengan bluetooth manira barang 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 bluetooth misalnya anda ingin mengirimkan file namun tidak ada jaringan internet untuk kita bisa menggunakan x can anda tahu caranya? tahu silahkan oh bluetooth bluetooth kita mau muncul speaker kita muka speaker di acara speaker connect dengan bluetooth misalnya kita gunakan speaker dari laptop menggunakan bluetooth jadi suara dari laptop kita akan keluar dari speaker karena speaker dan laptop terkoneksi satu sama lain nah konektivitas yang kedua ada yp nah siapa yang bisa membacakan apa itu yp silahkan imam yp adalah sebuah jaringan mirkabel yang bisa digunakan oleh perangkat komputer untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel apapun nah jadi yp ini termasuk kepada jaringan mirkabel yang digunakan oleh perangkat komputer agar terhubung tanpa menggunakan kabel maksudnya anda semua sudah tidak asing dengan yp karena pembelajaran pasti menggunakan yp ya nah yang ketiga ada broadband broadband ini hampir sama dengan yp namun perbedaannya yaitu dalam segi kecepatannya dan proten lebih cepat daripada yp nah karena kecepatan ini memungkinkan pengguna untuk mengundur ikuran online seperti video klik atau musik video mengirim email dan mempercepat semua hal yang kita lakukan nah kita lakukan kita lakukan oke untuk hari ini kalau kamu bisa menjelaskan sampai di situ kita lakukan silahkan anda lakukan silahkan anda lakukan silahkan anda lakukan jadi silahkan anda lakukan hari ini silahkan kita lakukan kita lakukan berada di Oh, ada video yang ada di tukar. Video yang merupakan penjelasan menilai jenis-jenis dengan penutupan. Nah, silahkan Anda perhatikan catat. Oh, jangan tukar sedikit mengenai selan, makan, dan bahan-bahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jarak cakupannya yaitu 1 km. Terima kasih. 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 Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling berhubungan serta dapat bertukar data komunitas berbagai sumber daya atau nama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Terima kasih. Kita juga sudah melihat perbedaan jaringan komputer dan internet. Sudah ditampilkan tadi kan beberapa perbedaannya dalam bentuk gambar. Jadi bisa paham pembelajaran hari ini? Mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini, minggu depan kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Baik, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Salah dan jangan, ibu mohon maaf, silahkan kedua siap tutup. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.